Intro Baik kita akan menyaksikan penanaman bibit bambu yang akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bapak Bupati yang sebelum dilakukan penanaman dan izin Pak Guf Bapak Guf akan menyerahkan bibit bambu ini secara simbolis kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Oke kita tanam ya Bapak Bupati itu Bapak punya Pak Prof Kamel mana? Ini Bapak satu nih Bapak Prof nih Iya ini sini kosong Bapak Prof Mari Bapak Prof disini Bapak Prof disini Bapak nyuruh kita harapkan di 2026 kita salah satu daerah penghasil bambu terbesar kedua di dunia kalau itu dapat dilakukan seribu desa bambu itu karena itu saya harapkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati Nd Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Naikeo dan Bapak Bupati Ngada yang hari ini kita lakukan penanaman disini ini merupakan sebuah gerakan besar sebelumnya telah dilakukan oleh Mama Linda bersama dengan Pak Nani Aho itu mereka meninggalkan legasi yang cukup banyak untuk kita hari ini Dan sekarang kita melanjutkan, dua tokoh itu yang memperkalkan bambu, dan hari ini kan rupanya bambu itu mempunyai masa depan yang luar biasa. Dunia akan menuju ke bambu, tidak lagi mempergunakan kayu, karena akan mengerusak hutan. Sekarang kita menuju ke bambu, sehingga langkah yang dilakukan oleh Pak Bupati, Nd, Naikeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, itu sebuah gerakan perubahan yang sangat luar biasa, dan dipelopori oleh mama-mama bambu, dan menurut saya ini pesan yang sangat baik. Satu, pesannya mengembalikan ekologi yang rusak. Dua, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya mama-mama bambu, yang sebelumnya mereka tidak punya penghasilan, hari ini mereka punya penghasilan. Tiga, kita akan menggerakkan industri, sehingga di Flores akan ada industri besar bambu, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, lupa lapangan kerja, dan itu pesan-pesan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain seperti itu. Di negara lain, mereka menggerakkan bambu hanya untuk bagaimana memperbaiki ekosistif ekologinya. Tapi kalau kita, beberapa hal yang sekaligus kita mampu untuk menolong masyarakat. Dan kita harapkan apa yang kita buat ini, Bapak Presiden telah mengerti, nanti tanggal 14 datang Pak Menteri Koperasi, untuk memastikan bahwa kita bisa pertama start dengan lima desa, lima industri, pabrik-pabrik bambu desa. Dan bila itu dilakukan, maka begitu Bapak Presiden datang, kita harapkan ada pabrik besar untuk menjaga, sehingga selumur yang kita tanam ini, industrinya tidak keluar provinsi, tapi akan dibangun di Flores, sebuah pabrik besar yang akan menampung seluruh bambu yang kita tanam hari ini. Kami ternyata susah, maek kewo, desa mengeruda. Sekian. Desa mengeruda. Desa mengeruda, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kewajikan. Jadi karena itu, saya gembira hadir di sini, saya belajar tentang bambu dari Pak Arief, pendiri, anak dari pendiri hiasan bambu, Mama Linda. Dan bambu di NTT kita berhutang budi kepada dua tokoh itu, Mama Linda dan Bapak Nani Au. Ini penggerak sehingga kita lihat bambu kita yang tadi dilaporkan oleh Bapak Bupati sebagai masih ada 28 juta batang yang ada di, apa namanya, ngada ini. Dan apa yang disampaikan oleh Kadis PMD tadi, bahwa pengantarnya, bahwa bambu sekarang berbeda dengan bambu yang kemarin. Sekarang dunia sudah berubah. Sama seperti pariwisata juga, dunia berubah. Begitu juga bambu. Dulu tanam bambu, ya pakai, ya ada yang pakai, ada yang tidak. Itu tanam, tanam dia hidup pun, tetap orangnya hidup tak mau, mati pun tak mau. Jadi tidak ada guna. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Kenapa dunia sudah berubah? Sekarang dunia, seluruh dunia, menuju ke bambu. Bangun gedung berlantai 50 lantai, pakai bambu. Mereka akan menuju ke bambu. Rel kereta, pakai bambu. Sepeda, pakai bambu. Atap rumah, pakai bambu. Jadi nanti atap rumah orang Jawa semua, pakai bambu. 15 tahun, baru ganti satu kali. 15 tahun. Jadi tidak ada lagi yang nanti pakai seng lagi. Kita pakai bambu semua. Seng nanti orang lempar bocor. Kalau bambu, kalau lempar dia ganti bambu. Kami punya bambu banyak. Kalau seng, mesti dipokul lagi. Kali ini pigi di karbon, pigi di hutan, sudah ambil 50 lantai perbagi. Itu ramah lingkungan. Jadi tadi mama bilang ekologi. Hebat, luar biasa. Mama bambu bicara ekologi. Itu zaman, model sekarang. Dunia menuju ke situ. Jadi karena itu, dunia sudah berubah. Nah karena dunia sudah berubah, perspektifnya sudah berubah, maka hari ini tanam bambu beda dengan kemarin. Jadi kita akan menuju bagaimana industri. Satu, kita menolong lingkungan kita. Dulunya orang timur, sabu rai jua akan kering dengannya di bambu. Mama-mama tanam ke pombong begini. Tiga tahun kemudian, kita bisa kirim ke pulau sabu dan rai jua yang kering seperti itu. Untuk menyelamatkan mereka. Karena begitu bambu dari Bajawang, bambu dari Nangekeo, bambu dari Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Nangekeo, nanti banyak pindah ke sana. Mereka tidak lagi kering. Karena setelah bambu itu sudah bisa mendiri hidup tiga tahun sampai empat tahun, dia bisa mendiri tanpa hujan pun, dia akan survive. Karena dia akan bertahan. Bila hujan datang, dia akan menyimpan air itu dengan baik. Bisa lima ribu liter itu, bambu kalau simpan air. Karena itu bambu, ciri khas bambu itu adalah bukan hibuat dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk kehidupan lain. Dia membuat kehidupan lain. Karena itu ciri khas manusia. Kita belajar sama bambu. Jadi manusia yang hidup buat diri sendiri itu masuk neraka. Dan bambu adalah sebuah tanaman yang memberikan pesan bahwa sesungguhnya saya bangun buat diri saya, sudah cukup saya bagi ke orang lain. Nah itu bambu. Manusia juga harus begitu. Bangun buat diri, sudah cukup bagi ke orang lain. Lalu, kalau sudah tolong begitu disebut ekologi tadi, maka orang sabu, daerah-daerah kering-kering di mana-mana, daerah sumba yang kering, itu bisa ditanaman yang bambu, dan mereka bisa memperoleh hijau. Orang timur, di pulau timur saja yang kering itu, penuh dengan karang semua, akan terbantu, karena di situ bisa ditanam bambu dan ada air di sana. Maka ada kehidupan lain. Jadi kalau sudah ada bambu, tanam porang, porangnya subur luar biasa. Tanam porang di situ. Jadi kalau orang lihat bambu di mana, nah tanam sudah, itu pasti ada air. Tidak ada bambu, kita tidak bisa pastikan. Dua tanaman minimal yang saya belajar, yang punya kemampuan untuk menyempat air adalah satu bambu, dua beringin. Tapi kalau beringin kan tidak ada guna buat kita untuk bisa bikin industri. Hanya paling kalau berguna buat kita untuk kalau kita berlindung. Tapi tidak berguna terlalu banyak dibandingkan bambu. Nah, karena apa yang mama-mama kerjakan itu, seperti KADIS PMD tadi sampaikan, itu sangat luar biasa untuk hari ini dan masa depan anak cucu kita. Kenapa? Karena bambu sekarang, semua presiden di dunia sedang melihat bambu. Seluruh presiden di dunia, termasuk presiden kita. Tanggal 1 Juni nanti, kalau tidak ada perubahan hebat, maka Bapak Presiden akan datang. Kalau COVID-nya tidak naik gara-gara lebaran ini, maka Bapak Presiden akan datang di NDE untuk upacara 1 Juni hari Pancasila. Beliau sudah berjanji, di situ beliau akan terbang masuk ke Ngada untuk melihat bambu di Ngada. Nah, kalau Bapak Presiden datang, karena Bapak Presiden akan datang, maka tanggal 14 nanti, Pak Menteri Koperasi akan datang duluan. Dia akan mengecek, kita mengajukan 5, apa namanya, industri desa bambu. 5 pabrik di desa bambu. Nah, 5 pabrik ini, 2 di, kita mengusulkan, belum setuju ini. 2 di Nagekeo, 3 di Ngada. Jadi, kalau 5 ini jadi, kita anggap saja, 1 saja jadi yang Soap punya, 1 saja dulu. Kalau 1 jadi, lihat Bapak Presiden datang lihat, maka pasti pabrik besar itu akan bangun di Flores. Nah, mau di Ngada, di Nagekeo, cari tempat yang bagus saja. Di Ngada, di Nagekeo boleh, di Nagekeo boleh, terserah. Yang penting pabrik besarnya. Nah, pabrik kecil-kecilnya itu, kita akan punya target sayap, kita punya 200 pabrik desa bambu. Jadi, di desa itu akan dibuat, sehingga, tidak perlu pikul gelondong lagi datang ke pabrik besarnya. Tapi, waktu itu datang, minimal mereka sudah sampai eliminati yang sederhana, yang sudah, sehingga datang di desa, di pabrik besarnya, sudah bisa langsung untuk buat produk-produk, untuk bisa diekspor. Kita, nanti kalau kita buat pabrik besar itu, maka minimum, minimum, satu bulan kita harus punya 400 ribu batang. Minimum. Jadi, kalau 28 juta tadi, itu, mungkin 10 bulan saja sudah tidak ada lagi. Itu minimum. Kalau yang paling ideal, satu bulan, satu juta batang. makanya kita tanam mati-matian, karena kita kejar, satu bulan, kita satu juta batang produksi. Itu, harus kita lakukan sebetulnya. Nah, kalau satu juta batang, maka mama-mama bambu, itu, akan banyak pekerjaan di sana. Dan itu, kita banyak, luar biasa pendapatan kita. Dan kita bersyukur, karena Bapak Presiden, kemarin kunjungannya di Kupang, setelah saya menjelaskan tentang bambu dan NTT, siap. Bahkan, seluruh Indonesia, kita yang paling siap, benih, 2 juta 500 itu paling siap di Nusa Tenggara Timur. Tempat lain belum ada. Kita yang paling siap. Nah, karena itu menunjukkan bahwa provinsi ini, sedang menatap masa depannya. Ciri khas, orang-orang yang, masa depannya berhasil, adalah dia bisa, menghitung, bisa memperkirakan, masa depan itu apa saja dibutuhkan. Dan kita telah mulai hari ini, masa depan kita tahu, masa depan akan datang, membutuhkan bambu-bambu kita. Karena itu berarti, 28 juta, total semua yang masih hidup, yang bisa diproduksi di flores, ada sekitar 40 juta batang, kalau saya tidak salah. 40 juta batang itu, sambil kita tanam menunggu, 40 juta batang ini akan diproses. Sambil menunggu yang kita tanam hari ini, kita harapkan 7 tahun, kita sudah bisa panen kembali, 6 sampai 7 tahun, kita sudah bisa panen. Kalau di tempat-tempat yang subur, tanahnya bagus, kita hanya butuh 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Tapi kalau tanah kita, di daerah-daerah yang agak randus, agak kita butuh, sampai 7 tahun untuk kita panen bambu kita. Nah, ini akan membuat kita lebih maju cepat, dan kita harapkan ke depan, kita tidak pakai seng lagi. Nanti seluruh perumahan-perumahan, dari PUPR, Kementerian PUPR, Bantuan-Bantuan Rumah Rakyat, itu semuanya pakai bambu. Maka bambu kita semua, terserap semua. Dan bambu, tidak ada yang terbuang. Daunnya dipakai, kulitnya dipakai, semuanya terpakai. Dan itulah, bambu bisa buat rumah, buat baju, jadi baju bambu, ke depan kita pakai baju bambu semua. Jadi itu baju-baju bambu. Nanti kalau sudah sampai produksi kita, 1 juta batang per bulan, kita sudah bisa mengajak orang untuk membuat pabrik, baju bambu di Flores. Kita sudah bisa mengajak, karena kita sudah pastikan produksinya akan sanggup. Jadi bambu itu hebatnya begitu. Bikin rumah bisa, buat pakai bisa, buat makan pun bisa. Iya toh, mama-mama. Dan di China, itu, apa namanya, rebung bambu, itu mahal sekali. Makanan yang mahal. Dan kita akan produksi untuk kita jual, rebung bambu kita untuk buat menjadi, tepung, supaya kita kirim ke negara-negara yang membutuhkan. Karena low-carbo, itu sangat sedikit. Nah, jadi kenapa saya, Pak Bupati, begitu serius, mengerjakan ini, lewat dorongan, Ketua PKK, Pegerak PKK, untuk mama-mama bergerak. Dan ini model pembangunan yang baru di dunia. Gerakan dari mama-mama. Jadi di dunia ini, kita punya model, model terbaru. Sehingga sangat diminati, sangat direspon oleh dunia, saat ini. Kalau tidak berubah, ada hal yang sangat luar biasa, rencananya tanggal 21 Juni, saya akan berada di Norwegia untuk presentasi bagaimana kerja warga masyarakat saya, mama-mama bambu, dalam mengelola bambu menyelamatkan dunia. Jadi itu nanti kita sampaikan, kita harapkan itu berjalan dengan baik. Jadi selain bantuan Bapak Presiden, kita juga akan pergi ke luar negeri untuk menjelaskan tentang kita punya, perjuangan kita menyelamatkan dunia dari mama-mama bambu, sehingga dunia juga ikut berpartisipasi. Karena tadi ada yang bilang, bagaimana pemasaran segala macam, dunia akan terlibat untuk membeli kita punya, apa nama, produk-produk kita, IKEA, yang sekarang pun kita masih bermasalah betul untuk dapat mengirim ke sana, karena mereka punya standar yang sangat begitu ketat. Kita harapkan, kita bisa tanam model seperti di China. Kita punya bambu-bambu ini, masalah kenapa? Rumpunya, anak, cucu, buyut, kakek, semua jadi satu. Nah, ke depan tidak lagi. kakeknya di sini, bapaknya bergeser, anaknya, cucunya. Nah, dengan teknik nanti kita tanam dengan U, maka kakek, bapak, anak, cucu, punya ruang, sehingga kita bisa tahu, ini boleh kita panen, ini tunggu, ini dua tahun lagi. Nah, kalau di China mereka sudah atur seperti itu, sehingga ada jaraknya. Kalau kita tidak, mesti pinter lihat, ini dia pung kakek ini. Kalau salah ambil, ambil karena anak, tidak laku, karena hampir sana mereka cek langsung, wah ini tidak bisa masuk, karena dia tidak, kurang tua, kurang keras. Dan hari itu nanti di reject, dibuang. Nah, ini ke depan kita akan menyiapkan, sehingga strategi untuk kita, apa nama itu, ditutup. Penimbunan, ditimbun, sehingga dia tidak muncul di samping, tapi dia muncul sedikit di sana, lalu itu, anaknya akan jadi bapak, lalu keluar lagi cucu di sana yang menjadi anaknya ini, ini sudah menjadi kakek, nah inilah kakek ini yang kita akan pandai. Lalu saya lihat ini selesai, kita maju, kan ini sudah jadi kakek lagi, nah inilah kakek ini yang dipandai. Jadi, itulah strategi, supaya dia berkelanjutan. Nanti mamadona sudah tidak ada lagi, saya juga sudah tidak ada lagi, yang penerus kita juga akan melanjutkan hal yang sama, dan mereka akan menikmati, lebih banyak, keuntungan dibandingkan kita hari ini, karena sudah bergerak semua, sistem yang ada. Jadi itu saja yang saya sampaikan, baik semua jalan-jalan kita, maupun apa namanya, TJPS, saya harapkan kalau Bapak Bupati, musim April, September, mungkin kita tanam sedikit, dan itu 500 hektare, itu sudah luar biasa, Bapak Bupati, untuk April, September. Tapi kalau Oktober, Maret, kita, kalau Bapak Bupati bisa ada 20 ribu, wah, sangat luar biasa. Kita tidak ada masalah. Nah, pemain terdaerah, masyarakat siap, kalau 5 ribu artinya, kami punya jagung itu, pasti 7 ton ke atas, tidak 7 ton ke bawah, 7 ton ke atas. 7 ton, maka, kalau 5 ribu, berarti 35 ribu ton. 35 ribu ton itu berarti, 3,5 juta kilo. 35 ribu ton, 35 juta kilo. Kali dengan 3 ribu, itu mendekati 105 miliar. Jadi tahun depan itu, uang tambah di luar kopi, kemiri, vanili, bambu, itu tambah lagi ke Bapak Bupati ini, 105 miliar dari jagung. Tahun depan, kalau 5 ribu, kalau 10 ribu, berarti 210 ribu. Kalau 30 ribu, 300. Nah, jadi, itu akan naik terus. Nah, karena itu, saya harapkan, ini bisa dikerjakan dengan baik. Makin hari kita makin maju, supaya kita meninggalkan provinsi ini, yang disebut provinsi miskin. Kita menjadi provinsi yang kaya, karena kita memiliki semua, untuk kita kaya. Tapi kita tidak kerjakan selama ini, biar mari kita kerjakan, dan kita menatap masa depan kita, lebih baik. Sekian, terima kasih. salve, salve, salam, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi 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 om, om santi 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 om, namo badaya, namo badaya, salam kebencikan. salam kebencikan.